Penyanyi dangdut Vio Fallen dikabarkan akan menjalani berbagai rangkaian acara saat pernikahannya pada 15 Juli 2022 mendatang. Lama menyendiri, akhirnya pelangkut lagu sayang ini memantapkan hatinya untuk membangun rumah tangga bersama Jeffrey Yolandi. Tinggal menghitung hari, Vio Fallen akan melepas masa lajangnya dengan tambatan hatinya tersebut. Namun sebelum hari bahagia tiba, Vio Fallen diketahui akan menggelar acara pengajian terlebih dahulu. Proses pengajian Vio Fallen akan berlangsung pada hari ini, Rabu 13 Juli 2022 sore. Selang momen pernikahannya, sang biduan sempat curhat soal perasaan gugupnya melalui Instagram pribadinya. Dalam munggahan yang dibagikan pada selasa 12 Juli 2022 itu, Vio tampak mengunggah foto dirinya dan cefra saat menjalani pemotretan. Mendelik kolong keterangannya, Vio Fallen mengaku jika dirinya mulai merasakan gugup jelang hari bahagiannya itu. Alhasil, warganet pun membanjiri kolom komentar unggahannya tersebut. Tak sedikit dari mereka yang turut menyampaikan doa dan harapan pada Vio dan cefra. Mereka berharap agar rangkaian pernikahan berjalan lancar dan kebahagiaan selalu meliput keduanya. Sebagai informasi, sebelumnya Vio Fallen dan cefra Yolandi telah menggelar acara lamara. Cefra telah melamar Vio Fallen di hadapan para keluarga pada 11 Mei 2022 lalu. Kini keduanya akan segera melaburkan asmaranya ke jenjang pernikahan pada 15 Juli 2022 mendatang. Kini keduanya akan segera melaburkan asmaranya ke jenjang pernikahan. Kini keduanya akan segera melaburkan asmaranya ke jenjang pernikahan. Terima kasih.